Panglima senior Hezbollah bernama Ali Karaki lolos dari maut setelah ditargetkan oleh Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dalam serangan ke kota Beirut, Lebanon, hari Senin, 23 September 2024. Karaki dikenal sebagai pemimpin Front Selatan dan anggota Dewan Jihad Hezbollah. Di samping itu, dia disebut sebagai orang nomor tiga dalam organisasi Hezbollah. Al-Mayadeen melaporkan setidaknya ada tiga rudal ke tempat Karaki. Beberapa orang terluka dalam upaya pembunuhan itu. Sebelumnya, salah satu media Israel melaporkan bahwa nasib Karaki belum diketahui. Sementara itu, dengan mengutip narasumber dari Lebanon, Sky News Arabia melaporkan bahwa Karaki telah tewas dibunuh Israel. New York Times mengatakan jika Karaki benar-benar tewas, kematiannya akan menjadi pukulan keras bagi Hezbollah. Akan tetapi, Hezbollah mengklaim Karaki masih hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!